Intro Shalom warga kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV Untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Renungan, artikel, puji-pujian, video, audio kotbah, live streaming, dan banyak lainnya Download sekarang juga, akses dimana saja dan kapan saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Bapak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan! Tuhan mau menonton! Tuhan mau dekat dengan umatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hadiratmu hadiratmu memenuhiku hadirat kudusmu penuhi bainmu dan ku tersungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu mari nyanyikan sama-sama Tuhan hadir Tuhan hadir di bayi kudusnya saat umat mencari wajahnya berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya hadiratmu hadiratmu memenuhiku hadirat kudusmu penuhi bainmu dan ku tersungguh menyembahmu menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu hadiratmu hadiratmu memenuhiku hadirat kudusmu penuhi bainmu dan ku tersungguh menyembahmu menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu kami percaya Tuhan hadiratmu memenuhi kami kami perlu hadiratmu Tuhan kami butuh hadiratmu ada kekuatan baru ada kekuatan baru ada jawaban ada kesembuhan kami percaya Tuhan tanpa kehadiratmu tanpa pribadimu dalam hidup kami kami tidak bisa berbuat apa-apa kami percaya Tuhan kami percaya Tuhan hadiratku Hadiranku memenuhiku, hadiranku kudusmu, penduhi painmu, dan ku tersumpuh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiranku memenuhiku, hadiranku kudusmu, penduhi painmu, dan ku tersumpuh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiranku memenuhiku, hadiranku kudusmu penuhi painmu, dan ku tersumpuh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiranku kudusmu. Dan ku tersumpuh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiranku kudusmu. Dan ku tersumpuh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mengaliranku kudusmu. Mengaliranku kudusmu. Mengaliranku kudusmu. Jama-jama kami, dengan kuasamu, dengan kasihmu, pulihkan kami, baharui kami, oh Tuhan. Ina ya masyana ya rala bayan alamu, dibayar ala baka nama sena, tapi butuh engkau, kami perlu engkau Tuhan, penuhkan kami, penuhkan kami. Ina ya masyana ya rala bayan alamu, dibayar ala baka nama sena, tapi butuh engkau. Ku rasakan kasihmu, dan indahnya kekudusanmu. Nuhi dengan kasihmu, diam di hadiranmu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur. Menyembamu, muhi dengan kasihmu. Diam di hadiranku. Mari katakan sama-sama penuhi hatiku. Di hatiku, dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan. Di dalam kekudusanmu. Di dalam kekudusanmu, bahwa ku dekat. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan. Di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan. Ku rasakan kasihmu, dan indahnya kekudusanmu. Nuhi dengan kasihmu. Nuhi dengan kasihmu, diam di hadiranmu. Angkat tanganku. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur. Menyembamu. Menyembamu, penuhi dengan kasihmu. Menyembamu. Diam di hadiranmu. Menyembamu. Mari katakan sama-sama penuhi hatiku. Nungi hatiku Ini kerinduan kami Tuhan Tenang hatiku Kami rindu Ku rindu memandang Bacamu oh Tuhan Di dalam kekudusanku Bahwa ku dekat Dalam hatimu Ku rindu mendengar Suaramu oh Tuhan Di tempat kudusmu sekarang Ku rasakan Ku rasakan Ku rasakan Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur Menyebabu Nungi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Inilah kerinduan kami Bapak Kami selalu diam di dalam hadiratmu Kami selalu tinggal di dalam hadiratmu Tuhan Karena di hadiratmu Kami puas Di hadiratmu kami bebas Di hadiratmu Kami menemukan Setiap jawaban dari setiap pergumulan kami Kami menemukan Kami menemukan Kami menemukan Ku rasakan Ku rasakan Dan ku bersyukur Dan ku bersyukur Dan ku bersyukur Dan ku bersyukur Dan mendanyakan Kudusanmu Nungi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Ku mengangkat tangan Ku menangkat tanganku Dan ku bersyukur Menggembangu Nuri dengan kasihmu Jika dihadiratmu Berkaryalah lebih lagi Inilah kerinduan kami Ia ala roh kudu Jaman-jaman kami Jika dihadiratmu Ia ala roh kudu Ia ala roh kudu Ia ala roh kudu Jika dihadiratmu Ia ala roh kudu 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 No turn in bad No turn in bad Beri-beri-beri, berikan tepuk tangan bagi dia Yes Lord Haleluya Shalom warga kerajaan Masih tentang rahasia obedience to the king Kita masih ingat ada seorang perwira Di Kapernaum Perwira Romawi ya Yang dipuji oleh Tuhan Yesus Saya bayangkan bukan dipuji manusia Yang membuat Tuhan Yesus kagum Sebab dia berkata Just say one word Berikan saja command Atau perintah Satu kata Pasti hambaku sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan Aku ada di bawah otoritas Dan di bawahku juga ada otoritas Ada hamba Ada prajurit Oh berkata apa prajurit nih Maju perang Mereka akan pergi Dan kepada hambaku Angkat barang ini dia akan lakukan Dan ada satu rahasia luar biasa disini Obedience to the king Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang raja Di atas raja Romawi yang dia layani Karena sesuatu yang berbahaya sekali Sebab dia menyebut Yesus sebagai Lord Dia bisa dibakar hidup-hidup Nah dalam cerita yang kita pelajari Belakangan ini Ada dua pembawa kabar baik Pertama adalah Ahimaaz bin Sadok Putra dari imam Bahkan yang jadi imam besar Pada kerajaan David Luar biasa bukan Seorang putra daripada imam besar Kita tahu gak semua orang bisa jadi imam Dia harus keturunan daripada Harun Imam besar pertama Yang kedua pelari yang harus membakar baik Adalah gak punya nakma Gak punya bapak Bahkan tidak punya latar belakang apapun Seorang Buddha Disebutkan orang Ethiopia Terjemahan lain berkata Di Ethiopian atau Kush Artinya hitam Disini kita belajar bahwa Yesus adalah raja Atas seluruh bumi Tuhan kita tidak Jangan percaya kalau dia katakan Hanya untuk orang Israel Ketika kematian daripada Absalom Dan kemenangan perang yang luar biasa itu Bahkan dibantu oleh alam Kalau kita melawan otoritas Alam pun akan memberontak kepada kita Binatang buas dan sebagainya Maka pembawa kabar Yang tidak disuruh itu adalah Ahimaaz Padahal kalau kita belajar Yang firman Tuhan sebelumnya Dia adalah memang seperti spy Yang membawa berita Yang dari kota raja Dimana Absalom memberontak Memberitahu kepada David Berarti larinya luar biasa Mungkin dia juga juara atletik Pada zaman itu Tetapi dia tidak diperintahkan Dia tidak disuruh Sebaliknya orang Ethiopia itu Yang namanya Kush Adalah seorang yang diperintahkan Oleh komandan Saya itu Yohab Sehingga ketika sampai kepada David Yang mendapat hadiah Jangan lupa ya Injil itu Yuangelion Hadiah karena kabar baik Dari medan perang Kushi Atau orang Ethiopia itu Yang mendapat hadiah Karena he ran With a message Dia membawa kabar baik Tentang kemenangan Di medan peperangan Karena itu Tuhan tidak membedakan orang Saya ingat teman saya Yang saya kenal Ada seorang pendeta Sande Adelaja Di Ukraine Gereja Terbesar Gereja karismatik terbesar Di Europe Di Ukraine Sande Adelaja adalah Orang Nigeria Saudaraku Dia dulu dihina Kamu coklat Dibilang monyet Tapi Tuhan menyertai dia Dan jangan lupa Dia asalnya itu Dibuang oleh orang Tuhan Dan tahu siapa orang Tuhannya Dia dibuang ke kotak sampah Ada orang menemukan dia Dan Tuhan mengangkat dia Luar biasa Luar biasa Di Sande Adelaja Dibagi Tuhan Karena itu bukan karena Warna kulit Bukan karena pangkat Bukan karena kedudukan Tetapi Siapa yang mengutus kita Kalau saya tidak diutus Tuhan Untuk pergi ke Bali Dan tidak ada hari ini Saudaraku Percayalah Saya tidak mau jadi Akhimaats Yang bergerak Cuma karena semangat Tidak Tetapi karena perintah Dan sang raja God bless you Amen Shalom umat Tuhan Bagaimanakah respon Anda Ketika kita menerima Kesempatan untuk menabur Mungkin diantara kita Ada yang menyikapi Dengan biasa-biasa saja Karena menganggap Hal itu merupakan Suatu liturgi Yang harus dilakukan Dalam ibadah Atau mungkin Ada yang mengeluh Yah Persembahan lagi Persembahan lagi Tetapi saya percaya Pasti diantara kita Banyak yang menyambutnya Dengan penuh antusias Karena kita mengerti Bahwa ini adalah saatnya Kita berinvestasi Di dalam kerajaan surga 2 Korintus 9 Ayat yang ketujuh Mengatakan Hendaklah masing-masing Memberikan menurut Kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang Yang memberi dengan sukacita Firman Tuhan ini Mengingatkan kepada kita Untuk memberi dengan Kerelaan hati Orang yang memberi dengan Relah hati Ketika melakukannya Tidak disertai rasa sedih Karena harus kehilangan Beberapa lembar dari dompetnya Atau harus merasa sedih Ketika mengetahui bahwa Saldo di rekeningnya Pasti akan berkurang Dan firman Tuhan ini Mengingatkan kepada kita Bahwa kita harus memberi Dengan ketulusan hati kita Rasa sedih itu akan muncul Ketika kita mulai hitung-hitungan Jika aku memberi sekian Apakah aku bisa memenuhi Kebutuhan hidupku yang ini Ketika kita mulai berhitung Cukup atau tidak Menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri Itu artinya Kita sedang meragukan kuasa Tuhan Bahwa Dia adalah Jehovah Jireh Allah yang sanggup memenuhi Segala keperluan kita Dan Dia sanggup Menolong Dia sanggup membukakan jalan Bagi hidup kita Memberi dengan kerelaan hati Artinya juga ketika kita melakukan Tidak dengan berat hati Karena jika berat hati Itu artinya terpaksa Dan orang yang terpaksa Tidak akan melakukan Dengan ketulusan hatinya Jangan terpaksa ketika harus menabur Jangan berkata Aku terpaksa memberi Karena sudah disodorin amplop persembahan Aku terpaksa menabur Karena sudah ditayangkan barcode payment Sehingga aku merasa tidak enak Kalau harus diam saja Jadi terpaksalah aku memberi Terpaksalah aku menabur Warga kerajaan Jangan mempunyai pemikiran seperti itu Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur Tetapi yang harus kita lakukan adalah Kita harus memberi Dengan sukacita Dengan hati Suasana yang penuh sukacita Sama seperti ketika Tuhan memberkati kita Maka kita akan melihat Bagaimana Allah mengasihi Orang-orang yang memberi Dengan sukacita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk berkat yang Tuhan sudah berikan Kepada setiap kami Dan inilah saatnya Kami mau melakukan firmanmu Kami mau beri yang terbaik Kami mau memberi Dengan kerelaan hati kami Kami mau memberi Dengan ketulusan hati kami Dan kami mau memberi Dengan penuh sukacita Seperti yang Tuhan Sudah ajarkan kepada setiap kami Kami siap memberi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Selamat menabur Tuhan Yesus memberkati I have decided To follow Jesus No turning back No turning back Katakan dalam hatimu No turning back I have decided To follow Jesus To follow Jesus No turning back No turning back Sing it I have decided I have decided I have decided To follow Jesus No turning back 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 Everything I need Is in you Everything I need Hanya engkau yang kami rindukan Setiap firman yang ditaburkan Tidak kembali kepada tempat yang sia-sia Tetapi jatuh ke dalam tempat yang paling subur di dalam hati kami Biarlah pengertian kami tunduk kepada pengertian Kristus Kepada pikiran Kristus Bukan penolakan Bukan alasan yang kami keluarkan Tetapi kami menerima firman Tuhan itu dengan penuh sukacita Seperti firmanmu berkata Seperti kami menyambut kelahiran seorang putra Demikian kami menyambut firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama Katakan amin Haleluya Baik kita masuk di dalam bulan yang berbicara tentang ketaatan saudaraku Dan kita tahu kalau bicara tentang pasca Kita baru melewati pasca Dan dalam minggu-minggu ke depan kita akan Merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Pasca itu bicara tentang pengorbanan Tetapi pasca tidak hanya berbicara tentang pengorbanan Pasca juga bicara tentang ketaatan saudaraku Ketaatan itu sebuah kata kerja Dan juga bisa menjadi kata benda saudaraku Tapi benda yang gak bisa dilihat Dan kita membaca Bahkan mendengar Bahkan melihat saudaraku Toko-toko di dalam Alkitab Yang kita baca dan yakini adalah firman Tuhan Mereka dengan kekuatannya yang sederhana Kekuatannya yang terbatas Ketika mereka taat kepada Tuhan Mereka mampu menyelesaikan pekerjaan yang berat itu saudaraku Ya yang menurut manusia gak masuk akal Tapi mereka bisa selesaikan Ya mereka dididik punya kepandaian Punya manajemen skill Punya kemampuan Tetapi dengan bermodalkan ketaatan Mereka menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka Sehingga Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan mereka Mereka berjalan makin kuat Mereka mendaki ke Gunung Sion saudaraku Mereka berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain Dan mereka berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Untuk menyelesaikan misi kerajaan yang ada di dalam kehidupan mereka Nah pagi hari ini kita akan belajar satu tokoh di dalam Alkitab Yaitu Yosua saudaraku Kita baca bersama di dalam kitab Yosua Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati Berfirmalah Tuhan kepada Yosua bin Nun Abdi Musa itu demikian Ayat 2 Hambaku Musa telah mati Sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah sungai Yordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri Yang akan kuberikan kepada mereka kepada orang Israel itu Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa Dari Padanggurun dan Gunung Libanon yang sebelah sana itu Sampai ke sungai besar Yaitu sungai Efrat Seluruh tanah orang Het Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam Semuanya itu akan menjadi daerahmu Ayat 6 Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Seperti aku menyertai Musa Demikian aku akan menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Yosua adalah hamba Tuhan Abdi Musa Dan kita tahu bagaimana Ceritanya bagaimana Orang Israel itu melalui Yusuf Yang cuma 74 orang itu diangkat Tuhan Dari tidak punya apa-apa saudaraku Yusuf menjalankan mimpi daripada Tuhan Dan kemudian By the grace of God Dia menjadi wali negeri di Mesir Ya Dari orang biasa diangkat menjadi wali negeri Promosi Katakan promosi saudaraku Tetapi perhatikan saudaraku Setelah itu tidak ada pembahasan Dan dikatakan 430 tahun kemudian Generasi ini bukan mengalami upgrade Bukan mengalami promosi saudaraku Ya Padahal firman Tuhan katakan apa Keturunan orang benar Hidup di bawah berkat Tuhan Hidup di bawah pertolongan Tuhan Hidup di bawah damai sejahtera Tuhan saudaraku Tetapi yang terjadi adalah Mereka mengalami downgrade Turun kehidupannya Dan kita membaca saudaraku Bagaimana kehidupan mereka bahkan Bukan menjadi rakyat biasa Mereka menjadi budak di dalam kehidupannya Wow Alangkah sedihnya saudaraku Ya Apabila kita sebagai orang tua Dan kemudian kita diizinkan Tuhan Melihat masa depan daripada anak-anak kita Bahkan keturunan kita Bukan menjadi keturunan orang berkasa Tetapi kita mendengar Anak-anakmu akan nanti ke depan hidup susah Anakmu akan jadi budak Jadi orang yang susah Mau makan susah Budak itu bukan cukup loh saudaraku ya Not enough Gak cukup Hidupnya serba kesusahan Hidupnya serba sulit saudaraku Di bawah tekanan kutuk Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang mendengar doa daripada umatnya Amin Ya Dan kemudian dikatakan Tuhan beracara saudaraku Musa mendapatkan sebuah kesempatan dari Tuhan God appoint Musa Tuhan menunjuk Musa Untuk apa? Membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir Bangsa Israel itu saudaraku Adalah bangsa yang selalu menceritakan Taurat saudaraku Firman Tuhan Kepada keturunan-keturunan di bawahnya Tetapi hari itu saudaraku Tidak ada Taurat Why? Taurat baru muncul ketika jamannya Musa Di Padanggurun Dengan sepuluh perintah Tuhan saudaraku Jadi mereka cuma mendengarkan cerita Dulu ya kakekmu Abraham Dulu ya Isaac Dulu ya Yaakob Cuma mendengarkan itu saudaraku Dan kemudian mereka mengalami downgrade Sampai singkat cerita Musa Di oleh kebunuhan Tuhan Dibawa keluar saudaraku Keluar dari Mesir Masuk Tanah Kanaan Masuk Padanggurun Dan menuju kepada Tanah Kanaan Saudaraku Dan singkat cerita kita mendengarkan dengan jelas Bagaimana Tuhan beracara Dan Musa selesai sampai di Padanggurun Yosua meneruskan Saudaraku Sampai ke Tanah Kanaan Dan berhasil merebut Daerah itu Nah kita tahu bahwa Yosua itu Saudara jangan bilang gini Yosua itu orang yang hebat Yosua itu orang yang keren Saudaraku Bangsa Israel itu Zaman itu Bangsa yang gak bisa perang Kok bapak tahu Jadi budak Gak ada budak dilatih jadi pemimpin Budak itu dilatih jadi pekerja Dimanfaatkan Gak ada budak itu pegang senjata Gak ada Yang ada itu cuma kerja rodi Saudaraku Kerja rodi Nah oleh karena itu Kita harus belajar Mengapa kok kita harus taat Ya Mengapa kita harus taat Yang pertama Kita harus taat Karena Tuhan itu adalah Otoritas tertinggi Di dalam hidup kita Tuhan adalah otoritas tertinggi Di dalam hidup kita Yeremia 27.5 Katakan Akulah yang menjadikan Bumi Manusia Dan hewan yang ada Di atas bumi Dengan kekuatanku yang Besar Dengan lenganku yang terentang Aku memberikannya kepada Orang yang benar Di mataku Dan bahasa yang lain Aku memberikannya kepada Siapa saja Yang ku kehendaki Ya Tuhan itu adalah Creator Sang pencipta Saudaraku Dan kita adalah produknya Kita ini ciptaannya Saudaraku yang dikasih Tuhan kita mengerti Bahwa Sang pencipta Atau sang pembuat itu Punya kuasa Atas ciptaannya Kalau bapak ibu Bikin kue Ya Bapak ibu punya Hak atas kue itu Mau dibuang Mau dijual Mau dikasihkan orang Terserah saudaraku Kenapa Penciptanya sang raja Penciptanya adalah Orang yang punya hak Nah demikian juga Tuhan saudaraku Pencipta kita Dia punya hak atas Hidup kita Dan kita mesti tahu Bahwa ciptaan itu Terjadi Saudaraku Berfungsi Dan melakukan Segala sesuatunya Sesuai dengan Penciptanya Di depan saya ada Keyboard Ada alat musik Saudaraku Dan saya percaya Ketika Keyboard ini Diciptakan oleh Sang pencipta Atau pencipta keyboard Ini saudaraku Goalnya dia Bukan jadi drum Goalnya dia Adalah jadi Keyboard Kursi yang saudara Dan saya dudukin Diciptakan oleh Penciptanya Saudaraku Dirancang Dan lain-lain Goalnya adalah apa Bukan jadi meja Jadi tempat duduk Tapi begitu Banyak manusia Yang gak menyadari Fungsi daripada Kehidupannya Saudaraku Kenapa mereka Mereka gak mengerti Gak punya hubungan Dengan ciptaannya Dan banyak orang Kristen Tidak tahu tujuan hidupnya Karena mereka memilih Punya Tujuan hidup sendiri Oh alangkah Apa alangkah sedihnya Saudaraku Yang alangkah malangnya Ketika kita punya Meja ini Cuma ditaruh Saudaraku Gak ada fungsinya Dipakai buat Jadi hiasan Dipakai jadi meja Ataupun sesuatu Yang gak sesuai Dengan fungsinya Alat itu Begitu indah Ketika menjalankan fungsinya Sebab apa Sebab Tuhan Itu adalah pencipta kita Nah yang kedua Saudaraku Kenapa kok kita harus Taat kepada Tuhan Karena ketaatan adalah Tanda hati kita Gak bercabang Orang yang taat itu Dia melihat perintah Mendengarkan perintah Dan melakukan perintah Dia gak melihat Siapa yang memberi perintah Dia gak melihat Apa yang saya dapatkan Saudaraku Yosua 14 Ayat 8 Kaleb berkata Sedang saudara-saudaraku Yang bersama pergi ke sana Dengan aku membuat Tawar hati bangsa ini Tetapi aku tetap Mengikut Tuhan Allahku Dengan sepenuh hati Di dalam terjemahan yang lain Terjemahan bahasa Indonesia Sehari-hari dikatakan Orang yang pergi dengan saya Membuat orang Israel takut Tetapi saya tetap Setia Mendaati Tuhan Allah saya Saudaraku Saudara dan saya Mendengar bahwa Ada 12 pengintai Yang dikirim oleh Musa Saudaraku Untuk melihat Tanah kanaan Tanah perjanjian itu Yang dikatakan Berlimpah susu dan madunya Tetapi memang benar Keadaannya gak mudah Sebab Iriko Kota yang begitu besar Pertahanannya kuat Armadanya kuat Tentaranya kuat Saudaraku Dan mereka Seolah-olah Gak seimbang Ketika 12 orang itu Kembali 10 orang Datang dengan berita busuk Dikatakan Mereka ketakutan Memang benar sih Bagus Memang benar sih Bisa dikerjakan pak Memang benar sih pak Seharusnya masa depan itu ada Tapi bapak kan tahu Kondisinya sekarang Covid gak gampang Tekanan ekonomi Ini gak gampang Saudaraku Tetapi apa yang dikatakan Oleh Kaleb Saudaraku Dia katakan dengan jelas 10 orang Rekan-rekanya datang Membuat apa? Tawar hati Hati-hati Saudaraku ya Perkataan yang membuat Tawar hati itu Mematahkan Atau memadamkan Api yang besar itu Orang Kristen Gak boleh tawar hati Perkataannya adalah Perkataan yang penuh kuasa Dan membangun Saudaraku Percayalah bahwa Kerajaan Allah Is behind you Is within you The kingdom of God Is within you Kerajaan Allah itu Menyertai kehidupan kita Dan kemudian Saudaraku kita harus tahu Taat itu Gak melihat keadaan Gak bercabang Yang didengarkan oleh Kaleb adalah Perintah daripada Musa Yang untuk Menteruskan perintah Tuhan Tuhan berkata Negeri yang telah Kuberikan kepadamu Diberikan artinya apa Saudaraku? Tinggal saudara dan saya Ambil Tinggal saudara dan saya Rebut saudaraku Ya Kaleb Untung hari itu Gak ada voting Kalau ada voting Kalah pasti Karena 10 banding 2 10 banding 2 Saudaraku Kenapa kok kita harus taat Karena tanda Itu tanda hati kita Gak bercabang Yang ketiga saudaraku Kita harus tahu bahwa Ketaatan itu Lebih berharga Daripada korban Bisa gak orang berkorban Tanpa taat Bisa Ya Orang balikin Persembahan Sembunyi-sembunyi Gak jujur Bisa Nolong orang Ngomel Bisa Saudaraku Ya Bisa Ya Membantu orang Dengan bersunggut-sunggut Bisa Tapi firman Tuhan Katakan apa God love A cheerful giver Tuhan itu Mencintai Mengasih orang Yang menabur Dengan penuh Suka cita Saudaraku Ya Suka cita Nah Firman Tuhan Dalam kitab Samuel 15 E22 Saudaraku Dikatakan apa Apakah Tuhan itu Berkenan Kepada korban bakaran Dan korban sembelihan Sama seperti Kepada Mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan lebih baik Daripada korban sembelihan Dan memperhatikan Lebih baik Daripada lemak Domba Domba jantan Seringkali kita salah Mengartikan Saudaraku Ketika kita mengartikan Ketaatan itu Dengan pengorbanan Saya sudah capek Loh melayani Sudah berapa puluh tahun Saya melayani Dari dulu sampai sekarang Gak ada penghargaan Gak diakui Gak diterima Kurang ini Kurang itu Hati-hati Saudaraku Ya Ketika kita Ketika kita Ketika kita Ketaatan Di dalam pengorbanan kita Tuhan gak berkenan Kepada setiap korban Yang kita bagikan Saudaraku Membalikan persembahan Dengan bersungut-sungut Nolong orang Sambil ngomel Saudaraku Ya Mau mendengarkan firman Tuhan Tapi gak mau melakukannya Dan Rick Warren Saudaraku Membantu kita Untuk mengerti firman Tuhan ini Dia katakan Every parent know Bahwa Setiap orang tua itu tahu Ketaatan yang ditunda Itu adalah Ketidak taatan Ya Saya ulangin Ketaatan yang ditunda Adalah ketidak taatan Ini orang tua kan semua Banyak tahu nih Ayo mandi Nanti Ayo belajar Nanti Gitu kan Tahu-tahu dipanggil oleh Burunya Maaf Bapak Ibu Anak Ibu Belum ngerjakan tugas Maaf Bapak Ibu Nilainya Di bawah rata-rata Kita harus tahu Ketaatan Saudaraku Yang ditunda Itu adalah Ketidak Taatan Kita punya Seribu satu alasan Untuk menunda Ketaatan Saudaraku Ya Satu hari Saya Apa Tuhan bicara Bada kita Kamu tolong Coba berkati Orang itu Saya menunda Saudaraku Ya Menunda beberapa saat Dan ketika Saya belajar Ya Akhirnya Peka Minta ampun Sama Tuhan Saya taat Kemudian Uangnya gak banyak Berkati gak banyak Orang itu Berkaca-kaca Menerimanya Kok Tuhan Dengar ya Doa saya Bayangin Saudaraku Saya berbicara Kepada diri saya Betapa saya Mengeraskan Hati saya Ternyata Orang itu Memang berdoa Kepada Tuhan Tapi kadang-kadang Saya berpikir Nanti aja Ada dana diakonia Nanti aja Ada gereja Yang bantu Nanti masa gak ada Gembala komisar Yang ngurusin Kalau Tuhan suruh kita Saudaraku Jangan di delay Ya Sebab Ketaatan yang tertunda Itu adalah Ketidak taatan Dan juga apa lagi Saudaraku Dikatakan Ketaatan parsial Atau ketaatan sebagian Itu juga Ketidak taat Dikatakan Banyak orang Kristen datang Ke gereja Saudaraku Mereka Pilih-pilih menu Pilih-pilih menu Ya Dari sepuluh poin Yang disampaikan Pak Gembala Atau Gembala Apa pengkotbah hari ini Ya Paling enak Cuma tiga lah Yang tujuh itu Gak gampang buat saya Banyak orang Kristen Mau mendengar Dan dia pilih Apa yang dia mau lakukan Dia pilih Pergi ke gereja Tapi dia gak mau Kembalikan persembahan Dia dengar firman Tuhan Tapi dia gak mau Ngampuni Saudaraku Ya Dia mau dengar firman Tuhan Tapi dia gak mau melakukannya Wah gak enak buat dirinya Tapi kita tahu bahwa Partial obedience Is disobedience Ketaatan yang setengah-setengah itu Gak taat Saudaraku Di dalam Alkitab Saul melakukan ini Ketika dia mengalahkan musuhnya Tuhan berbicara Bantai semuanya Rajanya dibantai Ternaknya dibantai Semuanya dibantai Tetapi Saul berbicara apa Saudaraku Saul ngomong gini Ya rajanya tak amankan Tuhan Dan ini ternak-ternak Yang tambun-tambun Domba-domba Yang gemuk-gemuk Sayang Tuhan Ya Wah Mulai berpikir kan Saudaraku Menteri Tuhan Ini kalau gak dibunuh Tinggal bawa ke Untuk korban Jadi korban Dibakit suci kan ciami Kan bagus Bisa nolong orang Gak perlu datang Suku-suku Bawa korban Eh minterin Tuhan Saudaraku Dan Tuhan murga Dikatakan roh Tuhan Pergi daripada Saul Kadang-kadang kita seringkali Milih-milih sama Tuhan Di dalam kehidupan kita Ini iya Ini tidak Ini enak Ini gak enak Ini mau taat Ini gak mau taat Demikian kehidupan kita Saudaraku Tetapi kita perlu tahu bahwa Partial obedience Is disobedience Ketaatan yang setengah-setengah Itu gak taat Saudaraku Ya Oleh karena itu Kita belajar Kenapa kok kita Perlu taat kepada Tuhan Dan yang keempat Saudaraku Kenapa kok kita belajar Taat kepada Tuhan Ketidak taatan itu Menghasilkan Dikasaran Maspur 68 E7 Katakan Allah memberi tempat tinggal Kepada orang Sebatangkara Yang mengeluarkan orang-orang Tahanan Sehingga mereka Bahagia Tetapi pemberontak-pemberontak Tinggal di tanah yang gundul Bahasa yang lain Katakan Tetapi orang yang Melawan Tuhan Harus tinggal di tanah yang Gersang Saudaraku Ayat ini Sungguh menempelak Kita semua Kenapa Perhatikan ayat ini Saudaraku Orang gak punya tempat tinggal Aja Orang sebatangkara Aja Dipelihara Tuhan Disediakan tempat tinggal Bahkan orang di dalam tahanan Ya kita tahu orang di dalam tahanan itu Orang yang bersalah Saudaraku Punya masalah Punya dosa Saudaraku Sehingga mereka dihukum Dikatakan apa? Mereka dibuat Tuhan bahagia Tetapi orang yang memberontak Saudaraku Dikatakan apa? Tinggal di tanah yang Gersang Saudaraku Jangan cuma berbicara Gersang ini masalah keuangan Ya tentunya juga termasuk Masalah keuangan Tetapi lebih daripada itu Ketika saudara dan saya Tinggal di tanah Padanggurun Tanah yang Gersang Saudara bakal kehilangan Tujuan hidup Saya sering katakan ini Saudaraku Tinggal di Padanggurun Itu gak sama dengan Tinggal di kota Kalau hari ini kita Ibadah di Padanggurun Saudaraku Ya Saudara Pulang dari tempat ini Saya percaya Saudara bakal bingung arahnya Karena saudara cuma Lihat ke depan pasir Ke belakang pasir Kiri pasir Kanan pasir Mau lewat mana Keadaan di Padanggurun Ini hampir sama Dengan di hutan Saudara Ya beberapa kali Saya memimpin Kem anak-anak muda Saya yang sudah Bertahun-tahun Mengikuti Ada di kem itu Seringkali saya tersesat Karena pohonnya Sama semua Oleh karena itu Kita memberikan Tanda disana Ya kita tandanya Pakai pita yang berwarna Sehingga kita Gak tersesat Tanah yang tandus itu Bukan kita gak punya hasil Tetapi kehidupan Mungkin akan tersesat Saudaraku Apa tandanya Orang tersesat Eksos Capek Gak ada hasil nih Tenaganya Apa tenaganya itu Terkuras Saudaraku Mungkin secara Keuangan cukup Tetapi kau mulai Kehilangan damai sejahtera Mulai kehilangan Sukacita Mulai bahkan Kehilangan kasih Yang begitu esensi Di dalam kehidupan kita Dan lama-lama Kita menjadi tersesat Saudaraku Dan gak tahu Arah tujuan Oleh karena itu Ayo Saudaraku Jangan menjadi pribadi Yang gak taat Karena taat kepada Tuhan itu Menuntun kita Kepada Arah yang benar Saudaraku Nah setelah Kita tahu Kenapa kok kita Harus taat Kita harus belajar Saudaraku Bagaimana pak Caranya supaya Saya taat Yang pertama Kalau kita mau taat Ketaatan itu Selalu dimulai Dengan pengalaman Pribadi Bersama dengan Tuhan Katakan Encounter 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 itu Apa Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Saudaraku Yosua 1 5 berkata Seorang pun Tidak akan dapat Bertahan Menghadapi Engkau Seumur hidupmu Seperti aku Menyertai Musa Demikian aku Akan menyertai Engkau Aku tidak akan Membiarkan Engkau Dan tidak akan Meninggalkan Engkau Bagaimana Yosua Bisa berjumpa Dengan Tuhan Yosua Disedut Sebagai Abdi Musa Saudaraku Selama 40 tahun Dia menjadi Asisten Pribadi Daripada Musa Kemanapun Musa pergi Dia selalu ada Bahkan ketika Musa naik Ke gunung Sinai Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Umat Israel Ada di kaki gunung Yosua Ada di tengah gunung Dia tidak Tinggalkan Tuhannya Tapi dia tidak Boleh naik ke atas Saudaraku Untuk apa Menunggu Sampai Tuhannya turun Dan ketika Dia bersama Dengan Musa Saudaraku Musa bercerita Tadi Tuhan Itu bicara Seperti ini Tuhan Menyampaikan Seperti ini Seperti itu Orang tua Dengarkan Kalau cerita Sama anak-anak Jangan cuma cerita Makanan ini Enak ya Nanti jalan-jalan Ke mal Jalan-jalan Kemana Ceritakan Kebaikan Tuhan Seringkali Saya sama anak-anak Cerita apa Bagaimana Tuhan tolong Kehidupan kita Di meja makan Ketika kita Ngalamin Kesusahan Ketika kita Ngalamin Banyak hal Saudaraku Tahun lalu Tuhan izinkan Saya sakit Kanker usus Pulang pengobatan Saudaraku Hari pertama Saya sampai rumah Setelah tinggalkan rumah Hampir dua minggu Anak-anak kita Kumpulkan Kita cerita Bagaimana Tuhan Tolong kita Jangan cuma Cuma cerita Hal-hal yang Makanan enak Games Dan lain-lain Eh caranya Menangkan anak Bolehlah Sesekali Seperti itu Tapi yang paling penting Adalah biarkan mereka Terhubung Dengan sang sumber Musa Mengajar Yosua Untuk terkoneksi Dengan Tuhan Jadi tugas Orang tua Itu adalah Mengkonekkan Anaknya Dengan Tuhan Akhirnya Yosua punya Pengalaman pribadi Setiap kali perang Saudaraku Musa Berdoa kepada Tuhan Yosua Ada di garis depan Berperang Memimpin Bangsa Israel Dan Dikatakan apa Saudaraku Seperti aku Menyertai Musa Demikianlah Aku akan Menyertai kamu Kenapa Kok Yosua Mau melangkah Saudaraku Membawa Bangsa Israel Dua juta orang Yang tegar Tengkuk itu Untuk masuk Kedalam tanah Kanaan Sebab dia lihat Bagaimana Tuhan Menyertai Musa Dan Tuhan Akan menyertai Kehidupannya Dan yang sama Tuhan akan menyertai Kehidupan Saudara Dan saya Melewati keluar dari Mesir Masuk tanah Padanggurun Dan masuk ke tanah Kanaan Saudaraku Harus ada Di dalam kehidupan kita Bahwa Tuhan Tuhan gak akan Tinggalkan kita Saudaraku Tapi harus punya Hubungan yang intim Dengan Tuhan Saudara gak akan Bisa melihat Kebaikan Apa Mengerti pribadi Tuhan Kalau saudara Kecantol Cuma dengan Kebaikan Tuhan Terima kasih Tuhan Buat berkatmu Terima kasih Tuhan Buat pekerjaan Terima kasih Tuhan Buat kesembuhan Jangan bangga Cuma terima Berkatnya Tuhan Ketika Sepuluh orang Lepra Atau kusta Itu disembuhkan Tuhan Saudaraku Ya kembali Cuma satu Ten Heal But One Safe Sepuluh Orang Alamin apa Sembuh Tapi cuma Satu orang Yang diselamatkan Ada lagu yang Bagus Saudaraku Kan ya Apa Jangan sampai Aku terpesona Dengan berkat Berkatmu Berkat Tuhan Itu bagus Buat kita Jadi berkat Bukan untuk Dibanggakan Berkat Tuhan Harus Diteruskan Saudaraku Jadi Ketaatan itu Harus dimulai Dengan pengalaman Pribadi Bersama Dengan Tuhan Tanpa Pengalaman Pribadi Saudara Dan Saya Tidak Akan Bisa Taat Kepada Tuhan Yang kedua Ketaatan itu Tidak Butuh Keahlian Tidak Butuh Pinter Tidak Butuh Skill Karena Ketaatan Masalah Hati Tuhan Berfirman Kepada Musa Apakah Yang Di Tanganmu Itu Musa Tongkat Keluaran 4 Ayat 2 Ketika Musa Di interview Sama Tuhan Untuk bawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Tuhan Tidak Tanya Kamu Lulusan Mana Ilmu Kung Fung Itu Tingkat Berapa Tidak Tuhan Tanya Kamu Punya Apa Punya Tongkat Tuhan Musa Ini Bandel Saudaraku Berdebat Sama Tuhan Tawar Tawaran Tapi Saudara Tidak Tidak Pernah Nemukan Nabi Di dalam Perjanjian Di dalam Alkitab Saudaraku Yang ngalamin Mujisat Kayak Musa Tidak ada Yang ngalamin Sepuluh Tulah Yang ngalamin Dengan tongkatnya Banyak hal Yang ngalamin Membelah Laut Merah Bahkan Di Padang Gurun Saudaraku Bayangin 40 tahun 40 tahun Every time Tuhan Bikin Mujisat Tidak ada Nabi Yang ngalamin Seperti Musa Tidak ada Kadang-kadang Kita ngomong Sama Tuhan Nanti Tuhan Nanti Nanti Tuhan Eh Untuk taat Tidak perlu Pinter Untuk taat Tidak perlu Sekolah Karena Ketaatan Masalah Hati Dan kita Berkata Ya Tuhan Saya mau Bagaimana Musa Mengeluarkan Bangsa Israel Dengan tongkat Ketika Dia dikejar Oleh Pasukan Fir'aun Saudaraku Dan di depannya Laut Merah Laut Teberau Laut Kolesom Yang dilakukan Musa apa? Dia tidak teriak-teriak Dia tidak tengking-tengking Dia angkat Tongkat itu Dan Laut itu Tersibak Terbelah Saudaraku Ada orang Ngomong gitu kan Wah Itu waktu Ngelewati Apa? Waktu ngelewati Laut Merah itu Itu lagi Surut Airnya Jadi bangsa Israel Bisa lewat Lucu Saudaraku Penelitian Mengatakan apa? Kedalaman Lautnya berapa? 800 meter Ada yang disini 800 meter? Gak ada Saudaraku Bisa renang Bisa nyelam Sampai Gak ada Kalau benar Penelitian itu Saudaraku Itu lebih hebat lagi Laut yang surut 800 meter Gara-gara Gak ada Tapi Tuhan Bikin mujizat Gara-gara Apa? Tongkat Tongkat Itu dipukulkan ke Batu Keluar air Saudaraku Kadang-kadang Kita mikir Mau taat Halesannya ini Mau taat Banyak pertimbangan Mau taat Nanti anak-anakku Gimana Nanti keturunanku Gimana Eh kok mulai Meragukan Tuhan Saudaraku Dalam kehidupan kita Dan segala sesuatunya Diukur apa? Dengan hubungan Yang transaksional Kita seringkali Berdoa kan Benar Tuhan Tuhan tambahkan berkat Tuhan tambahkan berkat Dulu ketika kita Masih orang-orang biasa Begitu mudah Saudaraku Kembalikan perpuluhan Nolong orang Saudaraku Dan kemudian Kita berdoa Tuhan Lipat gandakan Usahaku Lipat gandakan Pekerjaanku Eh ketika diperkati Tuhan Mau kembalikan Perpuluhan Mau nolong orang Mikir Gerejanya sudah Kaya Pendetanya sudah Gemuk Mulai mintriin Tuhan Awalnya doa Minta diberkati Tuhan Hati-hati Dengan roh kikir Karena roh kikir Saudaraku Tidak perlu diundang Datang sendiri Dalam kehidupan kita Kadang-kadang kita Berpikir ke arah sana Tapi menjadi taat Itu tidak perlu Pinter Saudaraku Yang ketiga Bagaimana caranya Kita bisa taat Kepada Tuhan Yang ketiga Ketaatan itu Tidak dipengaruhi Oleh Keadaan Ketaatan Tidak dipengaruhi Oleh keadaan Enak Enggak enak Suka Enggak suka Enggak ada Enggak ada urusannya Saudaraku Yosua 14 Ayat 8 Berbicara Sedang saudaraku Pergi ke sana Dengan aku Membuat tawar Hati bangsa ini Tetapi aku tetap Mengikuti Tuhan Dengan sepenuh hatiku Ini perkataan Saudaraku Daripada siapa Perkataan Kaleb Ketika dia Klaim Hebron Klaim Hebron Kita tahu ya Yang selamat Daripada Padanggurun Cuma dua orang Dua generasi Yaitu generasinya Kaleb sama Yosua Saudaraku Dan ketika tiba Di Padang Di Tanah Kanaan Saudaraku Apa yang dilakukan oleh Kaleb Dia mengikuti Perintah Yosua Untuk pergi berperang 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 Saudaraku Capek enggak perang Capek Hari-hari ini Banyak saudaranya Mungkin kecapean Tiet lelah Eksos Saudaraku Tapi jangan berhenti Belajar Belajar kayak Kaleb Mereka mengalahkan 31 raja Dan kerajaan Di Tanah Kanaan Sampai Satu saat Kaleb mengingatkan Kembali Kamu ingat enggak Musa pernah janji Sama aku Dia memberikanku Hebron Yang lain Membuat tawar Hati bangsa ini Tetapi aku tetap Setia Kepada Tuhan Apakah hari itu Ketika Kaleb Ngomong seperti itu Dia lihat Hebron Belum Belum Tapi yang dia Percaya Ada saatnya Perangan Perang itu Selesai Saudaraku Dan kita Menerima Mahkota Daripada Tuhan Menerima reward Daripada Tuhan Saya ingat Pak Arifin selalu Berkata dan Mengingatkan kita Jangan coba Kerja Upah Tapi kejar Pahala Ya Upah di muka bumi Pahala di surga Kaleb ini Saudaraku Perang terus Capek perang Saudaraku Bayangkan Ini baru perang Berapa lama Ukraine sama Rusia Sudah pengaruhnya Keseluruh dunia Baru mungkin Dua bulan Ini perang Tanpa alat Di padang gurun Panas Harus berjalan Bawa Persenjataan yang Apa Tidak mumpuni Saudaraku Susah Tapi yang terjadi Adalah apa Keadaan Ketaatan Tidak dibanggar oleh Keadaan Klaim janji Tuhan Di dalam kehidupan Saudaraku Saya percaya Tadi saya katakan Ketaatan ini Tidak bisa dilihat Saudaraku Tapi ketaatan Menghadirkan Kuasa Tuhan Bekerja di dalam Kehidupan kita Ketaatan Menghadirkan Penyertaan Tuhan Dalam kehidupanmu Sampai kapan Sampai janji Tuhan Dikenapi di dalam Kehidupan kita Banyak orang Kehilangan Ketaatan Saudaraku Karena Tidak Capek Sia-sia Sebagai Apa Pekerja Dan gembala juga Di tempat ini Saudaraku Saya sometimes Tidak ngerti loh Pola pikirnya Apa Para pemimpin Di atas saya Pola pikirnya Pak gembala Saudaraku Ya Bahkan rekan-rekan saya Tapi Saya belajar Dengan Dengan anugerah Tuhan Belajar apa Tunduk taat Di dalam Karena saya tahu Di dalam ketidak Mengertian saya Tuhan tolonglah Supaya saya ini Jangan sampai Keluar Daripada Jalur ketaatan ini Kadang-kadang Kita gini Saudaraku Baru digesek sebentar Ngomel Emangnya kamu Tok hamba Tuhan Emangnya kamu Tok gembala Ujiannya bukan Untuk mereka Ujiannya untuk kita Saudaraku Seorang putra itu Stay tinggal Dalam rumah Kalau mau jadi Ahli waris Bukan cuma tinggal Ikut kerja Tidak ada Ahli waris Males-malesan Saudaraku Apapun resikonya Kita adalah Tubuh Kristus Satu bagian Bayangkan Kalau satu bagian Tubuh kita sakit Saudaraku Tidak ada yang Nganggur ini Tidak ada Mau pergi dokter Semua ikut pergi Beli obat Semua ikut pergi Ngobati Semua ikut pergi Cari uang Semua ikut kerja Seluruh bagian tubuh Bayangkan Kalau bagian tubuhnya Terpecah Satunya mau pergi Tangan kanannya Ngandol Enggak Aku gak mau Aku gak mau Apa yang dihasilkan Iblis yang tepuk tangan Saudaraku Dalam kehidupan kita Kita gak ngalamin sesuatu Demikian juga Di dalam keluarga Ketika suami Istri terpecah Ketika keluarga terpecah There is no unity Gak ada unity Ketika gak ada Ketika gak ada unity Gak ada kuasa Di dalam rumah tangga itu Mau menghadirkan puasa Satu tubuh Unity Sebab ketaatan itu Tidak melihat keadaan Dan yang terakhir Saudaraku Saya selesaikan Khotbah ini Ketaatan itu Harus disertai Dengan Sangkal diri Dan mikul salib Katanya kepada mereka Setiap orang Yang memikul Aku Ia harus Menyangkal dirinya Memikul salibnya Setiap hari Dan mengikut Aku Kristus Sebagai teladan Yang nyata Di dalam kehidupan kita Di atas kayu salib Dia berkata Tetelestai Sudah Selesai Sudah selesai Dan dia selalu Katakan dan membanggakan Bapaknya 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 Kalau kamu mau ketemu Bapakku Hanya ada satu jalan Akulah jalan Dan kebenaran Dan kehidupan Yang dia lakukan Dia gak pernah Bikin jalan sendiri Gak pernah Misi sendiri Gak punya Pernah rencana sendiri Yang dia Mau cuma Melakukan Kehendak Bapaknya Oh begitu Indahnya Ketika kita Belajar di dalam Ketaatan Sebagaimana Kristus Itu ada Di dalam Ketaatan Dan saya Percaya Ketaatan kita Kepada Tuhan Disertai dengan Pikul salib Dan sangkal Diri Dan mengikuti Jalan-jalan Daripada Kristus Maka kehidupan Kita adalah Kehidupan Yang penuh Berkat Kehidupan Yang penuh Dengan Damai Sejahtera Dan Sukacita Yosua Saudaraku Pemain musik Tolong kembali Yosua Dengan segala Keterbatasannya Dia berjalan Mengikuti Tuntunan Tuhan Dia gak neko-neko Tuhan cuma pesen sama Dia apa Kuatkan Dan teguhkanlah Hatimu Kuatkan Dan teguhkanlah Hatimu Artinya apa Berjalan saja Mengikuti jalurnya Maka aku akan Bekerja Bekerja saja Maka aku akan Berjalan di temanmu Dan ketika Kebenaran Tuhan Ada di depan kita Maka kemuliaan Tuhan Akan menyertai Kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak hambamu Selesai menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Dan kami percaya Dan kami percaya bahwa Firmanmu berkuasa Mengubahkan kehidupan kami Ajar kami Taat Tuhan Ajar kami Dengar-dengaran Ajar kami Mengikuti Kehendakmu Kami gak punya agenda Selain menyelesaikan Kehendak Bapak di surga Dan kiranya Pertolongan Tuhan Dari tempat Maha tinggi Menyertai kami Semua Tolong kami Tuhan Tolong kami Tolong kami Tuhan Ajar ku mengerti Segala rencanamu Ajar ku berserah Hanya padamu Bimbinglah jalanku Dalam terang firmanmu Ajar ku berkara Hanya padamu Bapak ku Bapak ku Bapak ku Ajar Segala rencanamu Tuhan ku Herat Kebuatanmu Engkau sanggup Engkau sanggup Mengajarkan Segala yang ku perlukan Menurut Terjatuh Terjadilah Bapak ku Bapak ku Bapak ku Ajar Bapak ku Setelah Rancanganmu Tuhan ku Ajar Herat Pertuat Terjadilah Sanggup Kepung Sebelum kita makan roti dan minum anggur, saya rindu berdoa buat setiap kita. Di dalam Lukas 1, 16, 17, berbicara tentang umat yang layak bagi Tuhan. Yang pertama siapa? Kembali orang Israel kepada menyembah Allah yang hidup. Yang kedua, hati Bapak kembali kepada anaknya. Yang ketiga apa? Hati orang durhaka kembali kepada hati orang benar. Hati orang durhaka itu adalah orang-orang yang tidak mau taat. Keluar daripada hukum, saudaraku. Mari tahun ini, saudaraku, buat komitmen hari-hari ini untuk kembali taat kepada Tuhan. Ketaatan yang setengah adalah ketidaktaatan. Ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan. Sebelum kita terima tubuh dan darah daripada Kristus, saya rindu berdoa buat setiap kita. Bapak Ibu ketika firman Tuhan tadi disampaikan. Di dalam hatimu ada satu hal, dua hal, tiga hal yang kau mau rubah dalam hidupmu. Dan kau berkata, Tuhan aku mau taat. Untuk melihat dengan tongkat yang sederhana ini. Kami akan melakukan banyak perkara yang besar bersama dengan kau. Kalau ada yang mendoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak usah malu, saudaraku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Untuk menjadi taat tidak perlu pintar. Untuk menjadi taat tidak perlu sekolah, saudaraku. Untuk menjadi taat itu cukup rendah hati. Mendengar dan melakukan. Bapak hamba berdoa buat setiap orang yang mengangkat tangan siang hari ini. Tolong kami Tuhan termasuk hambamu. Berikan kepada kami keroh kelemah lembutan dan rendah hati. Sehingga kami mau berjalan di dalam ketaatan, di dalam kau. Tidak keluar daripada jalur yang Tuhan tentukan. Dan tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan melihat jalan yang gak bisa kami lihat. Melalui jalan yang lurus itu, bukan jalan yang bengkok. Dan kami percaya ketika kami mau taat. Maka berkat dari surga mengikuti kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persiapkan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah silahkan angkat roti ini tinggi. Kami melihat kebaikanmu. Dan kami melihat teladanmu di atas kayu salib. Yang menjalankan ketaatan dari Bapak dengan tidak terbantahkan. Dan kiranya spirit yang sama teladan yang sama turun atas kami. Apakah warga kerajaan yakin percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah silahkan angkat anggur. Lebih tinggi dari kepala kita. Kita berdoa supaya pengorbanan kita disertai dengan ketaatan. Kristus punya ultimate obedience. Ketaatan yang luar biasa. Dia menyerahkan nyawanya sampai mati. Apakah warga kerajaan yakin percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bukan tanganmu terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan segala kelimpahan daripada surga. Yang Bapakmu tidak pernah tahan-tahan sedidikpun. Pulanglah dengan berkat yang sempurna. Kehidupanmu adalah kehidupan seperti terang dan garam. Seperti bintang di langit yang bercahaya. Dan roh kudus yang akan memimpinmu untuk menuju kepada jalan yang benar itu. Dan kehidupanmu akan menjadi berkat buat banyak orang tidak kekurangan satu apapun. Sebab Tuhan bekerja nyata di dalam kehidupanmu. Dari pagi sampai malam dan sampai sepanjang tahun bahkan generasimu dibelihara Tuhan. Terimalah berkat atas nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus semua yang terima berkat dan telah diberkati katakan. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!